Terkait masih maraknya penyakit mulut dan kuku menjelang Idul Adha 1443 Hijriah, DPR RI mendesak pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap hewan kurban yang beredar di pasaran. Anggota Komisi 8 DPR RI John Kennedy Aziz mengatakan, semua pihak perlu memberi perhatian kepada masalah penyakit mulut dan kuku atau PMK, yang hingga saat ini makin meluas hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Lebih lanjut, John Kennedy berpesan agar masyarakat lebih waspada dan memperhatikan kondisi kesehatan hewan kurban yang akan dibelinya. Dan kita juga menyampaikan kepada Kementerian Lembaga Terakhir, khususnya Kementerian Agama supaya dapat memilah-milah gitu kan ya, dapat artinya mengungsikan kalau seumpamanya ada binatang ternak untuk kurban yang terkena PMK itu. Namun demikian ya kita harus hati-hati ya, karena memang sekarang penyakit PMK ini semakin lama semakin meluas saya lihat ke tingkat kabupaten-kabupaten, kecamatan, bahkan desa. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Deddy Mulyadi, meminta pemerintah tidak hanya melakukan pengawasan kesehatan, tetapi juga melakukan percepatan program vaksinasi kepada seluruh hewan ternak untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Ya pertama kan vaksin sudah berjalan, yang keduanya pemerintah daerahnya harus segera melakukan pengetatan-pengetatan pada daerah-daerah yang sudah terinfeksi PMK. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan.